Hai hai, selamat datang di channel Red Devils berita Manchester United terbaru. Kami siap selalu memberikan informasi tentang klub kesenangan kita, Manchester United. Jangan lupa di subscribe ya, karena kita akan bagi-bagi jersey untuk penonton setia yang beruntung. Dan juga kami mengadakan kuis debak skor di setiap pertandingan Manchester United. Glory Glory Manchester United! Tes medis kelar, MU perkenalkan Joshua Zirkzee hari ini? Dilansir Fabrizio Romano, MU segera mengunci rekrutan pertama mereka di musim panas ini. Mereka berhasil merekrut Joshua Zirkzee dari Bologna dan akan segera diperkenalkan ke publik. Menurut laporan Romano, kepindahan Zirkzee ke MU sudah hampir kelar. Karena ia sudah menyelesaikan tes medisnya di MU. Ia mendarat di Manchester pada hari Kamis, 11 Juli 2024, malam waktu setempat. Keesokan harinya, ia langsung menjalani tes medis di United. Tes medis itu dikabarkan berjalan lancar, sehingga United sudah hampir pasti mengunci kepindahan Zirkzee ke Old Trafford. Menurut laporan yang sama, MU kemungkinan besar akan memperkenalkan Zirkzee sebagai rekrutan pertama mereka di musim panas ini pada hari Sabtu, 13 Juli 2024, pagi waktu setempat. Zirkzee dikabarkan sudah menjalani sesi pemotretan dan juga penanda tanganan kontrak. Sehingga proses kepindahannya sudah beres. MU tidak mau menunda pengumuman ini lama-lama, di mana mereka akan mengumumkan ke publik kedatangan sang striker hari ini juga. Zirkzee sendiri dipastikan tidak akan ikut pramusim Manchester United hingga awal Agustus nanti. Ia mendapatkan jatah libur dari Eric Ten Hag karena ia baru saja selesai membela tim Nas Belanda di Euro 2024 kemarin. Back kiri asal Turki ini jadi rebutan Arsenal dan Manchester United. Dua tim Liga Inggris, Arsenal dan Manchester United siap bersaing di jendela transfer musim panas 2024 untuk datangkan back kiri berpaspor Turki, Ferdi Kadioglu. Nama Ferdi Kadioglu, yang melejit saat tampil impresif dengan tim Nas Turki di Euro 2024. Dimainkan sebagai back sayap kiri, dirinya mampu menjaga penampilan individu secara positif sampai membawa negaranya ke perempat final. Terkait menonjolnya performa Kadioglu, menjadikan Arsenal dan Manchester United ingin menggaidnya dan siap bersaing satu sama lain. Keseriusan, nampak terlihat saat kedua tim memang sedang mencari back kiri anyar. Walau belum ada penawaran resmi, Fenerbahce yang mengetahui ada minat dari dua tim besar Liga Inggris telah membuat mereka dirumorkan siap mendengarkan tawaran tersebut dan membuka harga di 30 juta pound. Sebelumnya, Kegener sempat menjadi tim terdepan yang bisa menggaidnya. Namun, MU kini tampaknya berusaha keras untuk bisa menyalip tim asal London Utara tersebut dengan membujuk Kadioglu mau hijrah ke Old Trafford. Jadi, patut ditunggu bagaimana perkembangan transfer dari Kadioglu di pertengahan 2024 ini. Apakah dia memutuskan bertahan, atau menerima tawaran dari salah satu tim Inggris itu? Di incar MU, Tottenham siap jual murah Sergio Reguilon. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Tottenham bersedia untuk berpisah dengan Sergio Reguilon di musim panas ini. Manchester United belakangan lagi berburu back kiri baru. Mereka butuh pelapis di sisi kiri pertahanan mereka karena riwayat cedera Luxau dan Tirel Malaccia yang kurang baik. Menurut kabar yang beredar, MU sudah memiliki target transfer di posisi itu. Mereka ingin merekrut kembali Sergio Reguilon di musim panas ini. Football Insider, MU bisa mendapatkan jasa sang back. Karena Tottenham akan menjualnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Tottenham tidak akan menghalangi kepindahan Reguilon ke MU di musim panas ini. Sang back tidak masuk dalam rencana angeposte Coglou untuk musim depan. Sang pelatih menilai Reguilon tidak cocok dengan skema permainannya di Tottenham. Jadi ketimbang menjadi penghangat bangku cadangan, poste Coglou mengizinkan Tottenham untuk menjual sang back di musim panas ini. Menurut laporan itu, Tottenham tidak akan membanderol sang back dengan harga yang mahal. Ini disebabkan kontrak Reguilon di Tottenham habis di tahun 2025. Jadi mereka tidak bisa membanderol harganya dengan mahal. Itulah mengapa Tottenham dikabarkan akan menjual sang back di angka 10 juta pounds. Jadi mereka berharap MU bisa segera menebus sang back. Reguilon juga dilaporkan siap untuk pindah ke Manchester United. Ia merasa belum selesai di setan merah sehingga ia bersiap untuk kembali ke Old Trafford di musim depan. MU selangkah lagi tuntaskan transfer Matais Delic. Dilansir dari Fusbal News, Manchester United sangat yakin dapat mengamankan kesepakatan untuk pemain internasional Belanda yang telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Old Trafford. Dia telah menerima pemotongan gaji dari gajinya yang sebesar 12,6 juta pound sterling per tahun dan negosiasi sedang berlangsung antara kedua klub. Tes medis Matais Delic kemungkinan akan tertunda karena keikut sertaannya di Piala Eropa 2024, namun ada optimisme dari pihak United bahwa kesepakatan dapat diselesaikan pada akhir pekan ini. Bayern menginginkan 42 juta pound untuk kepergian pemain asal Belanda itu, namun United dapat mengajukan harga dasar sebesar 34 juta pound dengan sisanya akan dibayarkan dalam bentuk tambahan bonus yang berhubungan dengan performa. Thread Devils akan menghadapi beberapa pekan yang sibuk di bursa transfer. Mereka telah menyetujui persyaratan personal dengan Joshua Zierkze dan bersiap untuk membayar klausul rilisnya yang bernilai 34 juta pound sterling. Klub juga telah mengajukan tawaran transfer pembuka untuk mendatangkan pemain Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, dan telah mengajukan proposal kedua untuk bintang Everton, Jarrod Brandweite. Belum ada tawaran resmi untuk Delic yang diajukan. Namun, ini hanya masalah waktu di mana Delic telah menjelaskan bahwa dia ingin pindah ke Old Trafford. Sepertinya ini merupakan keputusan yang tidak perlu dipikirkan lagi bagi dirinya dan United. Delic memainkan sepak bola terbaiknya saat masih remaja di Ajax, di mana ia dilatih oleh Eric Tenhek selama lebih dari dua musim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.